Assalamualaikum sahabat kasih Palestina Sebelum lanjut nonton Yuk subscribe, like, dan komen videonya Jangan skip iklannya juga ya Karena iklan yang kalian tonton Sama dengan donasi untuk Palestina Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oh ya Ustadz Akhir-akhir ini Ada yang mengganjalnya di pikiran Saya tuh gak ngerti Ngelihat teman-teman Kok pada semangat banget Kurban ke Palestina Heran gitu Apa trigger mereka Sampai pada berlomba-lomba Booking kurban ke negeri Anbiya Gimana ya itu Ustadz Sebenarnya apa sih yang dikejar mereka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang pertama Kita tahu bahwa Ibadah kurban itu adalah Ibadah yang sangat Ditekankan di dalam Islam Kemudian Hari kurban itu Adalah Hari termasuk Dalam kegiatan yang Paling utama di hari itu Adalah Menyebeleh kurban Berdasarkan hadis rasul Memang Kemudian Dikaitkan Ketika kurban itu Dilakukan di Palestina Kita tahu bahwa Palestina adalah Negeri yang Diberkahi Kemudian Negeri yang Disucikan Dan negeri yang Begitu sangat Dirindukan oleh Batinda Nabi Muhammad Tentu mereka yang ingin Mendapatkan lebih Kalau kita Istilahkan itu Kurban Ekstra Berkah Jadi tidak Biasa-biasa Kalau dibiasa Di tempat kita Mungkin Sudah biasa Tapi kalau Di tempat lain Dan bukan Sekedar tempat Biasa Tapi tempat yang Memang dipilih Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Kita tahu Dalam kondisi terakhir Tempat ini Mengalami Krisis yang Sangat luar biasa Yang disebabkan oleh Mereka masih Berada di dalam Penjajahan Zionis Israel Satu lagi yang Barangkali bagi kita Kalau Idul Adha Kurban Itu bagi orang Arab itu Disebut dengan Idul Akbar Hari raya Besar Dan memang Ketika saya Hidup di Bangsa Arab Di wilayah Arab Di Mesir tepatnya Itu memang Bagi mereka itu Idul Adha itu Seperti kita Merayakannya Seperti Idul Fitri Kita kebalikan Kalau kita Idul Adha Kan terlalu rame Nah kalau disana Itu betul-betul Orang mudik Dari Kota besar Ke kampung halaman Kemudian Hari Tashrik itu Betul-betul Iya Betul-betul Hari Tashrik itu Libur panjang Dan Toko-toko itu Ya tutup Kalau kita Tidak punya persediaan Belanja Untuk beberapa hari Kita Tidak bisa Dapat Makanan yang Seperti Keseharian kita Karena memang Toko-toko Tutup Kemudian sayur-sayuran Orang gak ada Yang jualan Karena memang Mereka merayakan Hari besar Di kampung masing-masing Maka Beda ya Rasanya Kita Idul Adaha Itu bagi mereka Yang ada di Arab Dan khususnya Palestina Itu memang Hari yang istimewa Seperti kita Mengistimewakan Idul Fitri Sampai jumpa di